Ibu rumah tangga bernama Musdalifah ini hanya tertunduk lesu setelah ditangkap polisi di Balikpapan Utara. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor di parkiran pusat perbelanjaan di Balikpapan Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita empat sepeda motor curian. Kapolsek Balikpapan Utara mengatakan pelaku menutupi ulahnya dengan menggendong anaknya. Sasarannya yakni sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kunci kontak. Hasil curian tersebut ditawarkan pada calon pembeli. Hanya saja sebelum berhasil menjual, pelaku sudah lebih dulu ditangkap. Pelaku mengambil hidup motor yang diparkir di pinggir jalan atau di Bekarangan dengan kunci masih tertempel dan untuk dibawa pulang ke rumahnya di Karyango, di Balikpapan Barat dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual. Ini rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya ibu ini kalau pagi mungkin rekan-rekan sudah pernah lihat di Simpang Trapak, menggendong anak kecil itu. Jadi dia muter-muter, seandainya nanti ada motor yang terpakir, terus kuncinya ada di situ, dia baru ambil untuk dibawa pulang ke rumahnya. Akibat perbuatannya ini mengantarkan Musdalifah sebagai tahanan. Ia pun dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Amir Hamzah, David Purbah, melaporkan dari Balikpapan.